Pemirsa, sepertinya Anda tidak lagi akan mendengar musisi Andri Taulani dan grup bandnya Stinky membawakan lagu berjudul Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu. Pasalnya, pencipta lagu Mungkinkah, Endang Surahman Hartono, yang juga merupakan mantan gitaris dari band tersebut, melarang lagu ciptanya dinyanyikan tanpa seizinnya. Keras, Stinky dan Andri Taulani membawakan lagu karya-karya saya Seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu dan lain-lain. Pasalnya, mantan gitaris grup band Stinky, Endang Surahman Hartono, melarang lagu Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu, dibawakan Andri Taulani dan personil Stinky lainnya, menuai tanggapan dari Irwan Batara, basis Stinky. Musisi yang juga pencipta lagu Mungkinkah mengatakan, tetap membawakan lagu Mungkinkah ketika manggung. Kita tidak perlu minta izin ke penciptanya, karena sudah ada lembaga kolektif seperti KCI yang memang menarik-narikin royalti dari setiap event yang ada. Karena gini, Stinky pun kalau mau manggung nih, panitia tuh selalu nanya, dari pihak IUNya, penyelenggara pasti nanya, Stinky pun lagu apa aja, minta listnya. Dan dari list lagu itu, mereka akan memberikan royalti ke KCI, lalu dari KCI akan diseberkan lagi ke para penciptanya. Diketahui terhitung sejak 30 Desember 2023, Endang Surahman Hartono membuat larangan terbuka atau somasi, melarang lagu ciptaannya dibawakan Andre dan Stinky. Dalam event apapun, melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Endang underscore S underscore Hartono. Jangan tutup dirimu dan lain-lain.